Terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Mahfud MD ungkap masih ada pejabat yang bekingi mafia tambang, campur preman, sulit ditangani. Menkopol hukam Mahfud MD mengungkapkan tantangan membongkar mafia yang dibekingi para pejabat. Mahfud MD mengaku membongkar praktik tersebut merupakan tantangan terbesar. Salah satunya adalah menangani permasalahan mafia yang memiliki bekingan para pejabat. Hal tersebut diceritakan Mahfud MD saat muncul di podcast YouTube Sekretariat Kabinet yang diunggah Senin kemarin, 29 Mei 2023. Mahfud MD menyebut mulai dari mafia hukum, mafia peradilan hingga mafia kekayaan alam tambang jadi fokus masalah harus ditanganinya. Dikatakan Mahfud MD, dirinya tak takut menyelesaikan masalah yang mengaku ada bekingan pejabat, namun lebih tidak enak. Hal tersebut dinilai Mahfud MD menjadi masalah yang agar rumit untuk menyelesaikannya sehingga membuat dirinya memilih untuk bicara terbuka atau speak up ke publik. Mafia ya, mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya. Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dari pejabat. Backup dari pejabat. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah gitu, saya di beking ini, di beking itu. Nah itu ya tidak takut juga, tetapi kan tidak enak gitu ya. Kalau saya harus bilang ke orang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu, misalnya bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak apa namanya rumit menyelesaikannya dan itulah sebabnya kalau saya daripada saya bicara berbisek berdua ingin menyelesaikan, saya lihat lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar. Kalau ada apa-apa itu kan saya juga bicara kan keras katamu, suka speak up gitu ya. Saya bilang itu apa, biar orang tidak bisa menghindar. Tuh Pak Mahfud sudah ngomong gitu loh. Nah gitu ya. Padahal saya juga enak juga untuk sampai saya neriakin orang itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang enak. Kan banyak tuh ya benih kasus-kasus yang itu tersembunyi kan misalnya, misalnya. Itu di Bengkulu ada seorang ini, ini, ini gitu lalu ada anak pulang sekolah, dihajar sini gitu kan. Masuk viral di video. Beberapa hari tidak ada beritanya, saya ambil, saya kirim ke polisi. Lewat medsos, Pak masa ada begini? Gini cari dok. Sorenya ketang. Rafael. Iya kan? Yang saya katakan si Mario, anaknya nganiaya itu. Lalu apa, kok orang jahat begitu dan sombong anaknya siapa? Disebut itu anaknya Rafael. Rafael itu siapa? Itu pejabat SELON 3 di Departemen Keuangan. Kan gitu kan? Coba saya bilang, lihat kekayaannya, daftar kekayaannya. Jalan-jalan transaksi dan laporan kekayaannya. Terus saya dapat dari PPATK, Pak ini punya masalah sejak tahun 2012. Itu sudah dilaporkan, punya kekayaan tidak wajar. Loh kok, kok ini? Diam, tidak bergerak. Lalu sebicara ke PES. Itu si Rafael itu yang anaknya menganiaya orang itu, bapaknya itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012. Ya kan? Lalu ribut orang dibuka. Oh iya ya, 2012. Lalu diselidiki hartanya lagi ketemu yang sampai 500 miliar kan pada akhirnya itu. Nah, kalau saya tidak teriak, tidak terbuka. Sambo juga kan orang pada, uh saya teriak, tidak benar tuh masa orang mati secara begitu. Itu bukan tembak-menimbak, itu pembunuhan selidiki. Semua orang sudah bicara itu tembak-menimbak. Dan apa namanya, Sambo tidak tahu itu tembak-menimbak dua orang. Tapi saya bilang tidak mungkin begitu. Selidiki, selidiki, akhirnya ketemu juga kan. Iya, iya, iya. Nah, yang begitu itu, kadangkala bukan karena saya ingin sok biar orang tahu gitu. Begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir. Kalau dukungan publik mengalir, dia tidak bisa ngilah. Iya kan? Iya, iya.